selamat menikmati untuk memodelkan dari tangga yang sudah kita buat gridnya yang pertama kita pastinya akan memodelkan untuk platnya terlebih dahulu jadi untuk plat tangga dan juga burdesnya, untuk kita nanti ya untuk memodelkan plat tangga dan juga burdesnya, kita perlu untuk mendefinisikan untuk material atau kita perlu mendefinisikan untuk platnya itu nah caranya kita klik di menu define kemudian kita klik yang section properties kemudian kita klik disini adalah yang area section nah lalu disini kita pilih yang add new section ini biarkan cell, kemudian ini add new section nah disini nanti kita akan membuat 3 jenis plat oke yang pertama nanti kita akan membuat untuk plat untuk lantai tipe 1 atau nanti kita S1 jenisnya, lalu ada plat untuk dak atap dan juga yang terakhir nanti plat untuk tangga dan juga burdes nah yang pertama adalah kita ke plat S1 dengan tebal adalah 120 mm lalu disini adalah 0,12 disini juga sama 0,12 dan disini material name kita pilih adalah K225 lalu kita oke selanjutnya adalah kita ke pelat tangga jadi untuk pelat tangga ini tebalnya juga 120 mm ini adalah sama 0,12 membrannya bandingnya juga 0,12 lalu disini untuk materialnya kita pilih disini adalah K225 lalu oke selanjutnya kita ke add copy of section saja nah disini kita pelat 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 dak atau S2 dimana pedalnya juga sama 120 kemudian ini sama ya tidak ada perubahan lalu kita oke nah setelah itu setelah kita selesai semua untuk mendefinisikan untuk pelat-pelatnya lalu kita jangan cancel ya tapi kita oke saja karena kalau kita cancel nanti akan hilang jadi kita oke lalu disini untuk penggambaran dari pelat kita ada dua pilihan disini ada menggunakan draw polyarea dan juga menggunakan draw rectangular nah disini kita akan menggunakan draw polyarea untuk menggambar dari tangga jadi disini kita klik nah lalu kita disini pilih untuk yang tadi draw polyarea disini kita pastikan sectionnya adalah untuk tangga adalah pelat tangga lalu kita baru gambarkan disini kita klik lalu enter nah karena ini belum terlihat untuk areanya untuk pelat maka kita klik disini di set display option lalu kita ke general option lalu kita fill object jadi nanti untuk object yang kita buat untuk pelatnya nanti akan terlihat kita apply dulu baru kita oke nah jadi seperti ini hasilnya biar biar ketahuan untuk pelatnya sudah kita buat lalu kita gambarkan lagi untuk bordesnya kita enter seperti ini kita enter lagi jadi disini kita gambarkan untuk tangga dan juga purdesnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah beginilah untuk penggambaran tangganya jadi sudah kita buat untuk penggambaran tangga dan juga bordesnya seperti ini lalu selanjutnya kita akan modelkan sekalian untuk pelatnya jadi pelat lantainya kita modelkan juga setelah kita modelkan untuk tangganya dan juga bordesnya nah disini saya akan tambahkan lagi untuk windowsnya ini kita close dulu lalu ini kita aktifkan kita pilih yang xy view nya nah disini kalau kita klik view nya disini dia akan tau ya di 3d nya ini juga kita klik disini klik disini lalu kita pilih yang draw poly area lagi lalu kita disini pilih yang plat deck lalu kita klik klik seperti ini kita enter nah kita bisa pastikan di 3d nya ini dia sudah tergambar untuk fill area nya ya untuk yang plat jadi kita aktifkan dulu kita klik nah ini udah untuk plat yang bawah ini adalah kita gambar juga kita pilih yang draw poly area tadi kita pilih yang jenisnya disini adalah S1 kita gambar lalu kita enter kemudian kita ke bawahnya lagi sama kita jenisnya juga masih S1 lalu kita enter kita close kita lihat yang 3d nya nah disini sudah kita gambarkan untuk plat lantai kemudian tangga kemudian bordes dan juga plat untuk bedak atapnya nah kemudian part selanjutnya kita akan memodelkan untuk kolom dan juga baloknya nah begitulah untuk pemodelan dari kita menggambarkan untuk plat tangga bordes dan juga plat lantai nya semoga video kali ini bermanfaat tetap terus pantau untuk video-video RTS video semoga video kali ini bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sipil